Potret lokasi bekas Tangga Banggo di Kelurahan Siranindi. Tangga Banggo merupakan salah satu bagian dalam sejarah kebudayaan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tangga Banggo ini merupakan suatu baruga yang dulunya digunakan oleh Raja di Palu untuk berkumpul dengan para tetuah adat. Lokasinya berada di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Pandi. Pandi, bisa dijelaskan seperti apa bekas lokasi Tangga Banggo saat ini? Baik, setelah pemerintah bersama masyarakat Kelurahan Siranindi, beberapa lof yang direngkaikan dengan berbagai acara mulai dari pameran kebudayaan, pasar murah, pameran UMK, hingga panggung hiburan. Festival Tangga Banggo ini sudah menjadi event tahunan yang digelar sebagai bagian dari sejarah kebudayaan khususnya di wilayah Kelurahan Siranindi. Istri Tangga Banggo ini merujuk pada sebuah lokasi atau tempat tinggal Kue Pati, istri dari Puenggari atau Magau Siralangi, Raja pertama di Kota Palu. Lokasinya itu berada tepat di Simpang Jalan Rambutan dan Jalan Durian, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Penamaan Tangga Banggo ini didasarkan juga pada ciri arsitektur sebuah barugah yang tangganya itu bisa dinaikkan dan juga diturunkan. Berdasarkan catatan Komunitas Historia Sulawesi Tengah, bahwa Tangga Banggo ini dibangun sekitar abad ke-18 dan kerat digunakan oleh Raja-Raja Palu terdahulu untuk bermusyawarah dengan para tetua adat ketika menghadapi suatu permasalahan. Namun sering berjalannya waktu, istanah pagi permaisuri pertama di Kota Palu itu sudah banyak mengalami perubahan di mana pantuan kami di lokasi sudah tidak ada lagi bekas dari bangunan barugah Tangga Banggo yang hanya tampak yaitu sebuah rumah yang lebih modern. Rumah itu berlantai dua dengan cat biru serta terdapat sepetak tahan kosong di sebelahnya. Om Aco seorang warga sedang ini menunturkan, dia juga mengakui bahwa sampai saat ini tidak ada lagi bekas Tangga Banggo yang tersisa kecuali sebatang kayu itu pun dinilai sebagai sisa tiang dari barugah atau petugurbang untuk menuju Tangga Banggo. Jadi artinya batang kayu itu merupakan satu-satunya peninggalan yang bisa dilihat sampai saat ini dari sejarah barugah Tangga Banggo dan bukan merupakan dari sisa bangunan utama dari Tangga Banggo itu sendiri. Sehingga pada festival Tangga Banggo kemarin di Kelurahan Seren Indi, kemarin Kota Palu dalam melindungi wali kota Hadianto Rasid berkeinginan untuk membangun kembali monumen barugah Tangga Banggo di wilayah Kelurahan Seren Indi. Namun Aco menunturkan bahwa belum diketahui pasti di mana lokasinya akan dibangun, apakah di lokasi awal bekas Tangga Banggo atau di lokasi lain walaupun di lokasi awal tentunya harus berbicara atau bernegosiasi dulu dengan pemilik perlahan seiring dengan lokasi bekas Tangga Banggo saat ini sudah berubah menjadi kawasan pengukiman. Demikian Suta. Baik Tribuners, kami akan mengajak Anda melihat potret lokasi bekas Tangga Banggo di Kelurahan Seren Indi. Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!